Baik kita beralih ke informasi lain pemirsa, Rumah Sakit Daerah Balung mengadakan kegiatan bersepeda bersama dalam rangka hari jadi ke Bupati Jumper yang ke-94. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jumper Hendi Siswanto sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Namun sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajam Berita Jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id dan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Jumper selama sepekan, sesaat lagi kami akan hadirkan tajam sepekan untuk Anda. Saya bermakin keimewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam, Satu TV. Bupati Jumper Hendi Siswanto melepas kegiatan Gowes Bareng yang diadakan oleh Rumah Sakit Daerah atau RSD Balung. Kegiatan yang diikuti sekitar seribu peserta ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jumper ke-94 tahun, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun. Hendi Siswanto mengaku senang dan mengapresiasi kegiatan spektakuler tersebut, karena didilai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi UMKM. Bupati meminta kepada seluruh OPD, camat, dan KADES untuk mengadakan event-event menarik yang mampu menunjang perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Semua OPD, semua bapak-bapak camat, semua KADES-KADES membuatlah acara yang sebesar-besarnya, buat event yang sebanyak-banyaknya, libatkanlah semua kearifan lokal, UMKM kita harus bekerja sama. Setelah acara ini saya tunggu lagi, di Balung ada kegiatan apa-apa lagi, saya tunggu kegiatan. Semakin banyak kegiatan, artinya pemerintah, kabupaten, kecamatan, desanya bergerak. Tapi kalau kegiatannya tidak ada, berarti mereka tedung kapri.